Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa ketika kita bicara asuransi Banyak orang yang mempunyai persepsi ia membeli masa depan Ia senakan menahan terhadap resiko dan bahkan melawan takdir Tuhan Sebenarnya asuransi itu adalah saling menolong Bukan kita ini melawan terhadap resiko itu Makanya ada asuransi yang orang itu bayar iuran Kemudian dia membeli resiko itu untuk ditimpakan kepada yang lain Dengan disebut dengan transfer resikunya kepada orang lain Ada model yang itu sesuai dengan syariah dan halal adalah Asuransi dimana kita prinsipnya saling menolong Membayar iuran untuk menyumbang kepada saudara kita yang terkena resiko musibah Seperti kecelakaan, seperti sakit, bahkan juga kematian Bukan berarti dia tidak akan mati Tapi kita disiapkan bagaimana kita meninggalkan generasi berikutnya Bukan kita tidak pernah sakit atau tidak pernah kecelakaan Tapi kita siapkan pembiayaan dari kecelakaan dengan cara membayar iuran Dan itu juga akan diberikan kepada orang yang terkena musibah Termasuk diri sendiri pada saat terkena musibah Bahwa asuransi takaful, saling melindungi Ta'awun saling menolongi Ta'awun yang seperti ini disebut dengan risk sharing Resiko kita saling berbagi dengan yang lain Ta'awun hukumnya adalah halal Boleh menurut syariah Mengapa menjadi boleh? Karena akadnya transparan Ketika kita membayar iuran itu Kemudian dikelola oleh wakalah, wakil kita Yaitu alian syariah Yang mengelola dana itu, pencatatannya Termasuk juga sampai klaimnya Kita membayar ujroh Biaya fee kepada alian syariah Kemudian dana kita dikelola, dikembangkan Dan pada saat terjadi musibah Kita sumbangkan kepada orang yang terkena musibah Kita ingat bahwa saling menolong itu adalah perintah agama Model yang seperti inilah Yang model asuransi syariah Dan sesuai dengan ajaran Islam Sesuai dengan yang difatuakan oleh Majelis Ulama Indonesia Secara syariah yang sesuai Dan sesuai dengan undang-undang kita Yang komplain dengan aturan yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan Dan peraturan perundang-undangan di Indonesia Mari kita saling tolong menolong Bagaimana kita bisa membantu saudara kita Sekaligus dapat menyiapkan diri kita sendiri Pada saat terkena musibah Bisa dibantu orang lain Allah mengajarkan kepada kita Mari kita saling tolong menolong dalam kebaikan Dan jangan sampai tolong menolong dalam keburukan Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih